10 Rekomendasi Tempat Sarapan di Solo Sebelum kamu berbelanja atau jalan-jalan di pasar gede, lebih baik singgah dulu di nasi liwet busri. Bukannya dari jam 6.30 pagi sampai jam 12 siang, jadi pas banget buat sarapan pagi. Nasi liwet khas Solo ini terkenal banget sebagai pilihan sarapan yang nikmat, berenergi, dan gak terlalu berat. Setiap porsi nasi liwet disajikan dalam wadah pinjuk daun pisang, nasi yang sudah dibumbui gurih basah dan dilengkapi dengan beragam laupauk enak. Dari mulai sayur labu siam, areh santan, tahu, telur pindang, ayam suir, kulit, dan kerupuk dari beras. Penggunaan areh santan dan kulit ayam membuat rasanya makin gurih dan nikmat. Kalau kamu lagi pengen sarapan yang seger-seger, datang aja ke Soto Seger Haja Fatimah di Jalan Bayangkara, Seringan, Solo. Tempat makan ini buka dari jam 6 pagi, punya tempat yang cukup lega, luas, dan nyaman buat sarapan. Gaya Hasoto Boyolali dengan kuah bening dan segar, satu mangkuknya sangat pas buat sarapan pagi. Isiannya berisi irisan daging ayam atau sapi, sohun, daun bawang, dan cincangan seledri. Enaknya lagi ada banyak pilihan side dish seperti sate telur puyuh, sate jeroan, telur dadar, perkedel kentang, sosis solo, dan kerupuk karak. Mangkuknya yang kecil, cukup pas buat menghangatkan perut sebelum memulai aktivitas. Soto Gading adalah pilihan sarapan yang enak dan khas di Solo. Warung ini sudah sangat terkenal dan sudah buka sejak tahun 1970-an. Jam operasionalnya dari pukul 6 pagi, warung ini adalah langganan banyak Presiden RI Soto Gading memiliki jenis soto kuah bening yang mengandalkan rasa gurih dari kaldu ayam. Satu mangkuk soto di sini berisi kuah bening, nasi, dihun, bawang goreng, cincangan kucai, seledri, bawang goreng, keripik kentang, dan ayam suir. Keunggulan lainnya adalah banyak pilihan laupauk tambahan dari gorengan sampai sate-satean yang menggugah selera. Kamu bisa memilih sate telur puyuh, telur bacem, perkedel, martabak telur, sampai ot-ot. Kamu pengen sarapan soto yang enak dan legendaris di Solo? Soto Triwindu adalah jawabannya. Nama Soto Triwindu ini diambil karena lokasinya yang dekat dengan pasar Triwindu yang masih sekitar area Puro Mangkunegaran. Tempat makan ini sudah ada sejak tahun 1939 dibuat oleh Hajah Yoso Sumarto. Buka pukul 5.30 pagi, kamu harus datang cepat supaya laupauknya fresh dan lengkap. Kuah bening di sini mengandalkan kaldu sapi yang gurih dan punya rasa yang pas berpadu dengan nasi, tauge, dan irisan daging. Tambahan laupnya ada empal, lidah goreng, babat, paru, kikil, otak, hingga tempe goreng dan lento. Beroperasi mulai pukul 6.30 pagi, warung makan tim Losastro juga jadi pilihan pas untuk sarapan. Tim Losastro sendiri merupakan sajian sup berkuah bening tapi cukup gurih dan segar ketika dinikmati saat masih hangat. Kuah kaldu ayamnya juga sangat nikmat meluncur di tenggorokan dan menghangatkan perut. Satu mangkuknya berisi isian yang sederhana berupa sosis solo goreng, ampela ayam iris, dan telur rebus pindang yang manis gurih. Untuk menikmatinya cukup ditemani nasi putih hangat yang ditaburi bawang merah goreng. Dan minumannya ada es karamel, es soda gembira, dan es coklat. Sajian gudeg tak cuma bisa kamu temui di Jogja saja, kota tetangganya Solo juga punya sajian gudeg yang khas. Gudeg Solo terkenal dengan rasanya yang lebih gurih, tak terlalu manis, dan lebih terang warnanya. Kalau mau cobain gudeg Solo yang nikmat bisa kunjungi RM Adem Ayam yang sudah buka sejak pukul 6 pagi. Satu porsi nasi gudeg berisi nasi putih, gudeg nangka, opor ayam kampung, telur bebek pindang, sambal krecek, dan kuah areh santan. Sebagai rumah makan, pilihan menu lainnya pun lengkap dari mulai nasi goreng, bistik sapi, nasi capcay, ayam asam manis, dan lainnya. Kalau tempat makan gudeg ceker Bukasno ini adalah pilihan tepat untuk menikmati makanan subuh atau bahkan sahur. Buka dari pukul 2 pagi sampai pukul 7, gudeg di sini sudah sangat legendaris karena ada dari tahun 1970-an. Sesuai namanya, sajian ceker ayam super lembut yang dimasak berjam-jam jadi ciri khas pendamping gudegnya. Dalam satu piringnya kamu bisa merasakan nikmatnya gudeg nangka, krecek, ayam suir, ayam opor perpotong, telur opor, dan tahu. Nikmatnya lagi ditambah siraman kuah santan areh yang gurih dan ceker ayamnya yang lembut. Untuk menikmatinya, kamu bisa memilih mau nasi putih ataupun bubur nasi yang sering disebut jenang. Kalau di Jakarta kamu bisa sarapan pagi dengan ketoprak, maka di Solo ada kuliner tahu kupat yang wajib dicoba. Salah satu tempat makan tahu kupat yang terkenal adalah tahu kupat Pak Gombloh yang lokasinya di kawasan Lawean. Sudah buka sejak pukul 6 pagi, tentunya tempat ini jadi pilihan sarapan yang enak dan berenergi. Satu porsinya berisi ketupat, tahu goreng garing, tahu gye, mie kuning, kubis, kacang goreng, daun seledri, potongan bakuan, dan telur ceplok atau dadar. Tahu kupat khas Solo bukan memakai bumbu saus kacang melainkan saus pekat yang terbuat dari kecap manis yang sangat khas. Setelah puas menyantap tahu kupat, pesanlah minuman teh manis, jeruk hangat, atau teh jeruk yang manis segar. Kuliner Selat Solo merupakan kuliner percampuran antara hidangan stik daging ala barat dengan tradisi masyarakat Jawa Solo. Dari beberapa tempat makan Selat Solo yang terkenal, salah satu yang recommended adalah Selat Solo Mbaklis. Sudah buka sejak pukul 8 pagi, tempat ini populer di kalangan wisatawan dengan nuansa vintage dan koleksi keramik cantik. Satu porsi selat berisi kentang goreng, sayur wortel, buncis, daging sapi, telur, kuah coklat manis gurih, dan saus mayonis ala Jawa. Pilihan dagingnya sendiri ada bistik yang berupa daging sapi utuh, lidah sapi, dan galantin yang terbuat dari daging giling. Menu lainnya ada gado-gado, sup matahari, sup manten, tim lo, dan tahu acar. Pilihan sarapan enak dan sehat di Solo yang bisa kamu coba adalah RM Pecel Bukis yang ada di daerah Lawean. Berlokasi di belakang Novotel Solo, meski tempatnya kecil tapi pelayanannya cukup baik sehingga jadi favorit. Kamu bisa mengunjungi pecel ini dari mulai pukul 7 pagi ketika waktu sarapan. Di sini tersedia pecel dengan berbagai lauk seperti pecel jeroan, pecel babat, empal, telur, dan juga ayam. Selain nasi pecel, tersedia juga pilihan gado-gado, nasi tumpang, tahu acar, terancam, gudangan, dan selat Solo. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.